Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ia menambahkan penyakit tersebut bisa menyerang segala umur, namun lebih didominasi pada usia di antara 50 tahun ke atas. Namun masyarakat tidak perlu khawatir dengan penyakit tersebut karena bisa disembuhkan dengan pola hidup dan sioterapi yang dianjurkan. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Baring saja, takut untuk bergerak, justru habis operasi itu harus wajib hukumnya dia latihan, fisioterapi. Kapan dimulai? Dimulai dari sesegera mungkin. Dari hari pertama setelah operasi, itu sudah mulai latihan berdiri, bertahap, berjalan. Karena harap tujuannya dalam operasi adalah supaya kita ingin recovery-nya secepat mungkin. Jadi pasien bisa nyeri-nyerilah, kemudian bisa beraktifitas seperti mendekati seperti normal. Sementara itu seorang pasien bernama Sugi Arti berusia 57 tahun mengaku sudah 6 tahun terakhir merasakan nyeri pada sendi lutut sebelah kiri. Menurutnya dengan adanya edukasi seperti ini, banyak pasien yang berusia lanjut mengetahui penyebab dan cara penyemuhannya. Sudah berobat berapa kali? Sudah 6 kali ini. 6 kali, dalam. Oke, tapi pas sudah itu, sudah mulai agak kerasa mendingan ya? Oh iya, Bapak Ibu sudah ada yang tahu belum? Pas awalnya itu, Ibu tahu nggak ini penyakitnya apa? Ini saya disini ada, saya melihat aja ya, memiliki matahari keselitian. Oh gitu. Terus sampai berobat ke, katanya kayak inilah. Unit PKS ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, unit... Dari Tanjung Binang Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.